Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pepe Muzaki sebagai Kepala Sekolah SMK Atavikyah Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Atavikyah Lalu yaitu lebih banyak praktik daripada ceramah di kelas Namun kendala yang kami hadapi adalah Alat praktik yang masih minim dan belum standar industri Sehingga membuat proses pembelajaran kurang menarik Saya sebagai Kepala Sekolah membuat rencana pengembangan sekolah Yaitu dengan menstandarkan alat-alat sesuai dengan kebutuhan industri Ada pun langkah-langkah yang saya ambil yaitu dengan menyusun panitia Membuat buku panduan dan menghubungi arah sumber dari dunia usaha dan dunia industri Untuk langsung melihat dan mengasih masukan-masukan Tentang alat seperti apa yang standar dengan industri Sehingga harapan saya sebagai Kepala Sekolah Siswa dapat menjalankan proses pembelajaran Dengan senang, aktif, inovatif dan bisa berwawasan luas Selanjutnya, karena memang dunia industri itu dunia fleksibel Rekan-rekan guru semua Mungkin yang harus diketahui karena dunia industri itu tidak se-apa namanya Harus inovatif gitu kan Maksudnya inovatif disini bagaimana siswa dirangsang untuk Bukan hanya sekedar menerima materi dari guru-guru yang ada di SMK Topik ya Tapi siswa juga dirangsang untuk mereka lebih inovatif, lebih kreatif Bagaimana infrastruktur mengenai infrastruktur yang sudah ada di atopinya ini Agar bisa dimaksimalkan oleh siswa-siswa semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wali murid lebih senang dan antusias dalam proses pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wali murid SMK Topik ya Alhamdulillah setelah SMK Topik ya melaksanakan upgrading spesifikasi Sesuai dengan dunia usaha dan industri Sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri Anak saya menjadi lebih aktif, rajin dan senang belajar dalam proses pembelajaran Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Setelah terlaksananya rencana pengembangan sekolah di SMK Topik ya yaitu dengan Mestandarkan alat-alat praktik sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri Sehingga memudahkan para dewan guru yang mengajar dalam proses pembelajaran Dan membuat siswa lebih senang, lebih aktif, inovatif dan wawasan mereka juga semakin bertambah Terima kasih Terima kasih